Terima kasih sudah menonton Terima kasih 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 jembo toh siap semangat juga Om Dimas takaran berapa untuk tes timetan barunya R2 R2 hadir dan pasan bahwa kalau nggak punya istri apa boleh disemprot pakai bygone semprot obat nyamuk pakai aja obat tanaman Om kalau Om Saudian itu kadang-kadang juga pakai obat nyamuk semprot yang baunya lafenda tapi karena suka baunya tahun tiba-tiba menguning terus rontok terutama varian lipstick obatnya apa Om ya faktor-faktor yang saya sebutkan di atas tadi Om mungkin ada fakta internalnya juga ada fakta gara-gara Mak Kona ya semoga lekas berlalu ya Bun Badai pasti berlalu lah Maki Andini saya awal batang daun satu membubur esok semua batang ini namanya layu batang dan layu daun itu dikarenakan bakteri tadi apa ya Andini mungkin agonema imporan ya Bun yang impor ya Hai Bunda tetap semangat ya Bunda cari yang perbanyakan lokal dulu saya tidak mendek diskreditkan yang impor tapi kalau memang impor itu butuh perhatian ekstra ada adaptasinya dulu gitu imporan juga bagus-bagus tanpa imporan juga kita nggak akan mampu memenuhi kebutuhan agonema di pasar Indonesia kita butuh agonema impor tapi kita juga mempersiapkan mengetahui cara-cara menangani agonema impor itu jadi seiring sejalan gitu loh kita butuh juga tetapi kita juga harus tahu dan bisa dalam menangani serta merawatnya kalau masalah beli saya yakin teman semi agonema semuanya bisa dan mampu beli tapi masalah dalam perawatan itu loh yang perlu memang kita step by step ya kita sharing-sharing saya awalnya juga begitu kok beli agonema mati beli ini wah tahu-tahu berair daunnya berair batangnya gitu tetapi tetap semangat nah berdasarkan pengalaman itu makanya saya bikin video vlog di YouTube semi agro ini supaya teman-teman semi agro jangan sampai mengalami yang seperti saya alami gitu yang parah-parah yang matinya banyak terus yang pada busuknya banyak gitu siapa tahu ini bermanfaat gitu semoga niat ini terjaga niat ini terjaga niat berbagi apa yang saya lakukan gitu ke teman-teman semi agro supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam beragloria lanjut 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 sudah nggak pernah sukses menangani varian lipstick karena seperti puding oran daun menguning satu persatu nah kalau menguning satu persatu varian lipstick bunda hindari dulu varian lipstick bunda mencoba di varian yang lain supaya tidak kapok gitu nanti kalau sudah lama baru mulai lagi seperti saya itu ini bocoran ya tapi jangan dikasih tahu siapa-siapa tak kasih tahu ini teman semi agro yang tahu hanya teman semi agro tapi tolong jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya padahal masuk YouTube saya itu sampai sekarang belum bisa merawat Widya makanya sudah tiga tahun hampir tiga tahunan saya nggak pernah beli Widya kalau punya Widya mati punya Widya mati ya weh saya tahu diri akhirnya saya menghindari beli Widya dulu sudah tiga tahun padahal Widya itu salah satu varian batiknya Indonesia yang keren dan cos tapi saya ya weh tak hindari dulu beli Widya jangan tersih tahu siapa-siapa ya ini rahasia loh khusus untuk teman semi agro Mbak Sur Kutai Timur Kalimantan siap makasih Mbak Sur metan saya pakai kompos siap pakai campur sekamentah satu batik satu kira-kira aman gak itu om kompos dedaunan ya saya nggak nggak pernah pakai metan itu bun tapi gimana ya ngomong amannya atau tidak ya dicoba dulu jangan banyak-banyak kalau memang cocok ya silahkan diteruskan pokoknya media yang terbaik itu media yang paling cocok di tempat kita itu aja weh ini tiknok kenapa saya punya dud anja ada yang kuning daunnya padahal baru baru saya ganti meran langkah penggantian media tanamnya perlu diperhatikan saya sudah share penggantian media tanam yang aman itu yang kedua faktor pemakaian medianya medianya apa yang dipakai terus sebenarnya kalau dud anja mani diganti medianya kuning satu wajar om yang penting selanjutnya nggak menguning lagi salam kenal dan aplikasi siap salam kenal juga om saya sudah aplikasikan metan mantap om Alhamdulillah Hilma G Nulik semoga bermanfaat pengaplikasi metan yang saya share kalau memang hasilnya bagus Alhamdulillah seneng saya om daun agronema kriwil dan bergelombang kenapa ya sihat tapi sihat daunnya besar jala duara kan memang ada beberapa karakter agronema yang daun belakangnya kurli eh daun sampingnya pinggir daunnya kurli yang penting tetap sihat kanemannya tumbuhnya normal gitu aja om wibri om aku saya disimen di taman belakang cuma dapat materi mulai pukul 10 pagi saya sudah pakai paranet aman kah atau tetap harus dapat sinar materi pagi wih kalau pakai paranet ya sudah enggak apa-apa nah kalau harus pakai kena matahari pagi lah bunda bawa ke depan ya enggak usah mulai pukul 10 karena di halaman belakang di taman belakang pukul 10 berapa matahari enggak apa-apa bun nyemprot nyemprot vitamin pupuk daunnya bisa dilakukan pukul 8 pukul 9 gitu malahan ya udah pas setia sugandalu om sugandalu juga om wah dayang-dayangnya tambah kata ya nerek gak suka om gih nah ini kepukul kalau kau kamera mati mongel dan yang dayang-dayangnya ditambahin gitu Bunda Diana Loretta waduh telat 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 ini live kok jangan hehehe wah bunda beberapa kali live enggak ngolik wih diantara Lampung hadir om nah isilah obisiasa aku punya kocin pada Laitoy kelemahan kocin nih jadi setiap penggantian pot diamblesin lagi setiap penggantian mot selama 5-6 bulan diamblesin lagi gitu karena semakin tinggi batang kocin itu lebih lemah daripada non kocin jadi dipendekkan lagi dipendekkan lagi gitu Siti Fatimah Assalamualaikum Waalaikumsalam salam kenal jih kenal juga kocinku terlambat ganti metan hampir habis akarnya mau tanya kalau enggak punya atonil atonil atonik mungkin ya penggantiannya bisa dengan B1 ya untuk perlendaman kalau tanpa sungkup ah bisa dicoba pakai B1 bun gitu bisa aja kalau enggak punya atonik pakai B1 di rendam air aja enggak apa-apa vitamin B1 sedikit boleh ya kalau yang saya lakukan kemarin yang saya buat video itu kan pakai atonik ya kalau misalnya bunda enggak ada atonik bismillah wess gitu pakai B1 malam om saya juga punya masalah agul adini dan spider batangnya berair langsung mati total ya itu karena layu batang bakteri om itu bun bakteri bakteri jadi pakai bakterisida 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 yang mengandung fungisida salah satu merek yang saya gunakan Nordoc meliyani amin Andi Hariani saya tak pernah berhasil tanam bonggol padahal sudah coba pakai kokopit atau pasmal bonggol kokopit pasmal mendingan potongnya pakai cara aman saya pernah memberikan saran eh memberikan tutorial di video pada saat saya potong krisna jadi gini untuk teman-teman yang baru saya tidak menyebut pemula ya yang baru beragloria kalau untuk memotong perbanyakan itu pakai lah cara yang aman pakai lah cara yang aman loh cara amannya bagaimana jadi satu bulan atau tiga minggu sebelum kita mau potong kita repoting dulu dengan ganti media biarkan media itu dalam keadaan baru lagi nah setelah tiga minggu sampai satu bulan nanti kita potong atasnya kita angkat induknya itu membawa akar kita korek sedikit setelah kelihatan beberapa helai akar kita potong bonggolnya biarkan di pot jangan dibongkar jangan dicacah-cacah nanti pucuk induknya kita tanam di pot yang baru gitu jadi bonggol ini sudah dalam keadaan media yang baru itu lebih aman daripada dibongkar dicacah-cacah kecil-kecil gitu ya bunda ya jajah-cacah jujunya malam pak saya baru beli online stardust ping anja dan heng-heng minggu lalu menguning daunnya satu persatu sebelum saya sebelumnya beli sudah ada percak mohon bantuannya pak gimana ada tiga pohon yang dibeli berarti pengirimannya satu pot tiga pohon atau masing-masing di pot yang berbeda ada tiga paket gitu saran saya untuk teman-teman semi aglo yang beli online itu jangan langsung beli yang banyak atau dicabut atau didanem dalam satu pot beli dua pohon aja kalau dua pohon itu bisa di dikirim satu paket jadi di atas dan di bawah peralon semuanya pakai media dan pot tanpa bongkar lebih aman lebih aman ada pasinya di tempat kita dengan cara dikirim pakai media dan pot tanpa dibongkar itu akan lebih cepat kalau dibongkar dia stres lagi di jalan yang pertama yang kedua dia masih harus beradaptasi di tempat kita dia harus beradaptasi dengan media yang baru yang kita pakai mungkin berbeda dengan seller yang menjual itu gitu ya penggunaan lumut penyiramannya berapa kali seminggu apakah harus full kena simat kalau full kena simat ya gosong tanemannya om penyiramannya bisa dua kali seminggu teman saya namanya Bu Widya Bunda Sofya Karim kalau saya memang betul-betul gak sampai saat ini belum bisa merawat dengan baik Agu Nema berair di Widya gitu lah kalau teman Bunda Sofya Karim nah saya ya malah gak bisa lagi merawat temannya saya itu jadi hiburan loh kalau live begini malah seneng bikin live sekarang eh langsung wespai mengalir gitu Bunda Eka Raja Mas Andri kalau semrot NPK ganasildi pada daun pas pagi hari kena sinema ini bisa menyebabkan daun menguning ya bila dosis berlebihan thank you ilmunya dosisnya itu kecil aja bun kalau dosisnya berlebihan daunnya menguning satu kalau kena pucuk kuncup pucuk kuncupnya bisa gosong yang ketiga nanti daunnya bisa berair gitu dikit aja dosisnya jangan berlebihan R2 kalau pengen punya nyonya Widya kamera mati ngamuk mbah ini lemas R kalau punya nyonya Widya ya kamera matinya dua berarti nyoteng kanan nyoteng kiri nanti kalau nyonya punya nyonya tiara tiga nyotengnya kanan kiri belakang isok isok saya saya baru beli online tisu tapi daunnya banyak bercak hitam dan agak menguning tisu itu bukan masuk dalam agonema bolehlah kita bahas ya karena bentuknya mirip-mirip tisu itu masuk keluarga difen penanganannya mudah bun kalau yang kuning buang aja yang bercak hitam hitam mungkin bawaan dari sana yang penting gak loyot tanam aja di lumut kemarin itu saya pernah dikasih difen tisu kamera mati sampai heran saya tanam malam padahal datang itu buka saya buka sore malam itu layto lemes gitu saya tanam pakai full umut paginya terus jegrak ya kamu rawati ya paginya terus jegrak aku loh dia sampai bilang loh kok ini kok cepet banget sudah sehat gitu ya belum sehat sempurna tetapi dia sudah naik daunnya gitu ya bunda bunda siapa tadi bunda lenamote tanam pakai lumut aja bunda wah keren itu pakai lumut mardika nursery padahal kan pengen beli lotus om belajarnya kan dari varian liftik jadi gak berani lotus itu aduh lotus memang diperlukan kesabaran yang lebih dalam merawat lotus kalau saya varian liftik yang tapi lotus itu lebih mudah lah daripada daripada kansa kalau saya meskipun alhamdulillah sekarang kansa juga sudah pada sebur-sebur lagi gitu dicoba aja kalau lotus pakai media praktis saya yang 1 banding 1 banding 1 itu media praktis part 3 saya pakai itu KTE di rumah pas baca pertanyaan saya tiba-tiba sinyal hilang jadi gak denger deh jawabannya apa ya bunda Rita tadi ya awal-awal nanti diulang lagi diulang lagi diwen kembali apa assalamualaikum walaikumsalam jokertanggi siap depoknya mak nur nur depok yes joss gimana caranya om Yang di belakang Yang ini kan banyak Di teman-teman seller bunda Ini kan Harley Quinn Ini lebih kompakta juga banyak Ini Sinta juga banyak Cuman Sinta sekarang harganya Sedang Bagus sedang mahal Agak mahal Kalau SLK Ini yang agak sulit dicari SLK Barangnya gak banyak Sedikit Terus Apa ya Ya kalau beli yang ID-ID yang ID-nya yang jumlah Pohon peredaran Pokoknya Banyak-banyak sharing Banyak-banyak pertanya Sharing-sharing di grup Karangkata Semalang Mesti Malang itu banyak orang-orang hebat di agronema loh Saya juga punya teman dan sahabat banyak disana Di Malang Salah satu kota Yang punya kenangan bagus dalam beragronema itu salah satunya Karena banyak sekali kota-kota yang kenangannya indah-indah terus sama saya Salah satunya Malang karena saya awal-awal itu pernah datang kontes ke Malang tahun 2018-an apa ya Itu naik B sendiri dari mati semalam sampai sana jam 5 Terus dijemput sama teman-teman sampai disana itu ya apa dikasih pagi-pagi udah bikinin kopi kasih gorengan Terus ada teman-teman Sama teman agronema datang bawa sarapan Terus ada lagi yang teman Wah pokoknya kalau kontes itu hebat Persaudaraannya terasa buangat pada saat kontes itu Agronema Seduluran Sak Lawa sih Itu slogan kita Nobu Nobu Jika Malah umum kenapa dari 5 kali beli suksom online 4 diantaranya datang dengan daun loyot busuk Batang busuk Akar juga apa beli suksom online memang resiko ya om Lama pengiriman rata-rata 4 hari Makasih sebelumnya Aduh Saya itu kalau mau jawab kayak gini dilema loh Bunda Gini ini Bunda Kalau beli online suksom ya waktu itu ya Memang itu Yang imporan dan baru datang gitu Memang resikonya begitu kadang-kadang daunnya loyot Tahu-tahu berair tangkainya gitu Makanya Apa Bunda beli yang sudah recovery Yang sudah recovery Apalagi cari yang tanian lokal Meskipun tidak menutup kemungkinan Tanian lokal pun juga bisa busungan Baik dengan cuaca dan iklim di Indonesia Gitu Kalau Yang imporan tadi makanya untuk mengatasi Kita juga kita butuh barang impor Kita juga Kalau gak ada imporan kita gak akan Oh iya Ada video saya tentang menangani barang yang impor Itu Judulnya itu ya Menangani agonema impor Tapi Bunda tetap semangat aja Beli 4 Beli 5 yang 4 Terusak Saya dulu beli 50 Agonema Memang untuk sebuah proses itu kadang-kadang mahal Untuk sebuah proses itu kadang-kadang mahal Yang penting semangat, sabar, dan konsisten Itu kuncinya Beza Baru beli offline Kemarin kocin daunam Yang ketiga Mau kuning apa? Mau kuning apa? Maksudnya gimana ini? Mau kuning apa? Dipotong aja ya Dipotong aja om yang kuning Bunda siap ya karim Saya nyam-nyam terus ini Pasti masalah video lagi Aduh Kiki malam om Kalau pagi sampai 19 dijemur Aku langsung matari Boleh om? Boleh Jam 9 sampai jam 10 Berarti kan cuma 1 jam Dosis atonic berapa ya om? Untuk per liter air 1 mili 1 liter Merawat kamer wati aja ya om Iya usah tak rawat Sampai tua Terusnya biar Terus gitu Pakai tak rawat sampai tua Sidup semak The one and only Om samakah parawan Ogdenema koleksian Dengan Ogdenema Ramosan Sama Sama aja Di tempat saya sama aja Ramosan dan koleksian Depitensinya Kan sama-sama aglu Saya nyemprotnya Satu kebun Mupuk ya bareng ya Kameramati ya Saya nyiram ya bareng Gitu Sama Mediannya juga sama Saya pakainya Kalau kita membedakan Kasian juga kan Yang Agudema biasa-biasa Ini aglimah gak mahal loh Ini aglimah gak mahal Tapi coba Kalau dirawat dengan baik Juga jadi bagus Nah Ini Harley Quinn Harley Quinn juga Aglimah gak mahal Memang untuk saat ini Harley Quinn Harganya cenderung Agak naik Tapi dengan ukuran sebesar ini Paling Yang maksimal Di angka satu juta Roset Utuh Kayak kan Yang penting Tanaman kita itu Sehat Tanaman kita itu Bersih Terawat Dan bersih Bebas Hama Itu keren Kandang aglu yang bagus Pake UV Atau parahnya saja om Semuanya bagus Tergantung Kitanya Mau yang bagaimana Kalau Ada plastik Keuntungannya Berarti kita yang Mengendalikan siraman Full kita Di musim hujan pun Full kita Terus Keuntungannya Kalau ada plastiknya Meskipun hujan Kita tetap bisa Masih bisa menengok Tanaman kita Tanpa harus berhujan-hujanan Itu saja Salam dari Malang Selatan Wah Om Milham Salam 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 Selatan Di teman-teman Di Turan Dan lain sebagainya Joss Pokoknya Kompak selalu Saya beli agro tembaga Tapi daun muda Warnanya jadi merah Tadi sudah ya Kapan ke Malang lagi Pengen ketemu Kamerawati Wah Kalau saya ke Malang Kamerawati tak tinggal Karena saya kan Nginep di sana Nginep Ngobrol ke teman-teman Meskipun Kamerawati Membebaskan saya Misalnya dia lagi Ikut saya pas kontes Saya bebas Mau kemana-mana Ngobrol sama teman-teman Dia asik sendiri Pokoknya Bebas sih Karena Kegiatannya kan positif Tidak negatif Ya pun nanti Kapan-kapan Kalau ke Malang Dapat salam Dari Demit Gundul Malang Om Andi Gue guru Gue guru Tapi kadang-kadang Guru sesat Aduh Surabayanya Om saya beli agro Panjawati Lewat online Bagaimana cara Penanganannya Apakah Panjawati itu Imboran Panjawati Kalau masalah Impor atau lokal Itu tanya Ke Sellernya Ke penjualnya Bun Nah Kalau Panjawati itu Hybrid mana Nah pertanyaannya Kan begitu Terus dia masuk Dalam Keluarga apa Panjawati itu Masuk dalam Keluarga Kocin Nah Kocin Ini termasuk Hybrid Thailand Yang Didatangkan oleh Perjagaan Indonesia Kalau saat ini Ini sih Kayaknya Kayaknya Tidak ada Impor Panjawati Tidak ada Hampir Semuanya Perbanyakan lokal Itu ya Bunya Bunda Sofi Apa kabar Ya itu Bunda Lismawati Kabar baik Bun Saya memakili Bunda Sofi Delis ya Assalamualaikum Saya mau Nanya Suksom Saya Kalau Lama Sekali Tumbuh Tunas Kenapa Ya Ah Kamerawati Ambilin Suksom Saya Dua Yang Gede Gede Tumbuh Tunas Itu Tunas Anak Maksudnya Memang Untuk Beberapa Kasus Suksom Agak Agak Lama Mengeluarkan Tunas Kalau Saya Malah Suka Tidak Keluar Tunas Untuk Suksom Saya Lebih Suka Suksom Itu Jadi Ya Itu Sama Yang Gede Boleh Tidak Tak Buat Tunggalan Itu Yang Tunggal Saya Lebih Senang Suksom Suksom Memang Begitu Kadang Kadang Sampai Besar Dia Tidak Tidak Keluar Tunas Ini Saya Kasih Contoh Tapi Bunda Siapa Bunda Delicia Alvar Suksom Saya Sampai Segini Ini Suksom Saya Sampai Segini Ini Sudah Saya Tanam Ambles Lagi Saya Buang Sekitar Empat Daun Kenapa Suksom Ini Saya Suka Oh Ya Ini Karena Warnanya Berbeda Daunnya Dia Ada Bintik Bintik Hijunya Jangan Salah Ini Bukan Suksom Batik Suksom Yang Batik Ya Ini Sampai Segede Gini Jadi Kalau Kita Kalau Teman-teman Live Kan Tingginya Dua Jengkal Kan Begitu Ini Gede Ini Juga Belum Beranak Belum Bertunas Ini Juga Ini Juga Ini Lihat Daunnya Saya Tanam Ada Empat Daun Lagi Saya Buang Tertanam Tertanam Ini Kenapa Saya Setelah Repoting Saya Belseke Setelah Repoting Saya Belseke Ini Biar Kanceng Apa No Ini kan Enak Biar Kanceng Tidak Letoy Terus Akarnya Jadi Kuat Kalau Kena Panas Dia Enggak Letoy Kan Gini Kayak Bawa Kelinci Gitu Ya Teman-teman Aglo Suksom Kalau Saya Lebih Suka Suksom Yang Tunggal Daripada Yang Bertunas Sumber Anak Dulu Pernah Saya Bikin Vlog Tentang Memisah Anakan Suksom Yang Sedang Viral Gitu Pada Saat Itu Gitu Ya Om Jual Medianya Enggak Belum Jadi Kalau Ada Yang Menjual Media Tanam Mengatas Namakan Semi Aglo Itu Bukan Saya Ya Baik Di Toko Online Ataupun Di Sesmed Yang Mengatas Namakan Semi Aglo Itu Bukan Saya Saya Belum Menjual Media Tanam Terus Menjual Pupuk Yang saya Pakai Pupuk Yang buturan Merah Itu Itu Juga Hanya Lewat Nomor Yang Ada Di Deskripsi Ya Kamer Wati Tidak Ada Di Toko Online Ataupun Sesedial Media Karena Ya Pada Prinsipnya Kami Membantu Teman Semi Aglo Yang Ingin Memakai Apa Yang Sama Dengan Saya Bupuk Jadi Untuk Media Dan Merah Kita Tidak Ada Toko Online Dan Tidak Jual Di Sosial Media Tetapi Hanya Lewat Yang Ada Nomor Di Nomor WA Yang Ada Deskripsi Gitu Ya Teman Teman Ya Wah Ini Wih Sudah Satu Jam Lebih Kamera Mati Yibu Next Video Cara Rawat Aglo Beli Online Baru Datang Biar Paham Thank You Pak Sudah Coba Om Lihat Apa Di Channel Semi Aglo Nanti Ada Playlist Ada Video Itu Ada Judulnya Perawat Aglo Yang Baru Datang Sudah 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 Upload Sudah Lama Berbulan Bulan Yang Lalu Matun Matun Semi Semi Lili Iriani Kamera Yang Lain Apakah Pengaruh Ya Mungkin Adaptasi Di Metan Kalau Daun Panjang Menguning Belum Tentu Gagal Dan Busuk Daun Bawah Rontok Menguning Pada Saat Kita Potong Dan Kita Ganti Metan Baru Wajar Yang Penting Menguning Nggak Terus Terusan Kalau Cuman Satu Dua Daun Dari 15 Daun Rontok 3 Menguning Setelah Potong Dan Ganti Metan Itu Hal Yang Lumprah Yang Mending Don't Bipanik Agunima Dah Lama Nggak Berana Apa Karena Saya Pakai Ganda Sil Daun Apa Perlu Ganti Ganda Sil B Atau Jangan Om Ganda Sil B Kan Untuk Buah Tanaman Buah Buahan Pakai Ganda Sil Daun Nggak Apa Nanti Dibantu Dengan Semprot Atonik Di Medianya Dua Minggu Sekali Gitu Atau Dikocor Medianya Dengan Atonik Yudamax Pengalaman Beli Online Imporan Satu Pot Isi Banyak Setelah Kita Tangani Yang Loyal Hampir 70% Terus Mati Buat Pengalamannya Om Tetap Semangat Ya Yudamax Makanya Saya Menyarankan Kan Jangan Diisi Banyak Satu Pot Belinya Dua Pot Nanti Diisi Satu Tanaman Satu Pot Dengan Media Tanpa Bongkar Jadi Di Peralon Itu Bisa Atas Dan Bawahnya Pokoknya Cari Aman Aja Yang Sekarang Cari Aman Biar Teman Sehat Tetap Semangat Tidak Kapok Beli Online Karena Salah Satu Cara Termudah Terefisien Kita Kan Beli Online Tapi Kita Menyiasatin Cerdas Cerdas Dalam Membeli Online Om Ketika kita Pindahkan Aglo Yang Penumbuhan Akarnya Yang Penumbuhan Akarnya Dengan Media Air Ketika Dipindahkan Kemetan Biasa Kok Daun Menguning Dengan Media Air Maksudnya Media Air Gimana Ya Oh Jadi Batang Tanpa Akar Dijelop Ke Air Dan Lama Tumbuh Daun Baru Ya Namanya Dari Media Yang Sifatnya Berbeda Full Cair Semuanya Dengan Media Media Yang Kita Gunakan Media Konvensional Sekam Dan Lain Lain Itu Pasti Adaptasinya Adaptasi Adaptasi Di Itu Ya Punya Malcum Hati-hati Atau Penampakan Hagi Malah Malah Ngingetin Lagi Nggak Ada Ini Insya Allah Nggak Ada Ini Tulu Yang Kemarin Bener Saya Langsung Berhenti Itu Aduh Ulfi Aryantemi Bawa Om Kansa Cocok Nggak Untuk Metan Lumut Kansa Kansa Saya Pakai Media Praktis Part Ketiga Yang Satu 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 Bunda Eka Raja Mantep Ilmunya Ya Alhamdulillah Bunda Semoga Permanfaat Berkah Buat Semi Aglu Alhamdulillah Amin Dan pasukan Semi Aglu Amin Sehat Selalu Bunda Ya Semangat Sehat Terus Ya Pak Ntar Saya Cari Di Oke Om Bagaimana Penggunaan Atonik Pada Aglu Anakan Remaja Indukan Anakan Remaja Indukan Pada Prinsipnya Atonik Ini Atonik Itu Z PT Z Pengatur Tumbuh Ya Terus Pemakaiannya Ya Dosis Wajar Sajalah Dosis Wajar Untuk Indukan Atonik Dan Remaja Itu Sebenarnya Tidak Ada Untuk Anakan Remaja Dan Indukan Tidak Ada Perbedaan Saya Pemakaiannya Sama Saya Memakai Dosis Takaran Rendah Jadi Satu Milli Untuk Satu Liter Kadang-kadang Kalau Sepuluh Liter Ya Saya Kasih Itu Tutup Yang Sepuluh Mili Itu Gitu Pemakaiannya Untuk Atonik Kalau kita Makaiannya Terlalu Banyak ZPT Itu kan Zat Pengatur Tumbuh Nah Untuk Atonik Sendiri Bila mana Kita Memakainya Terlalu Banyak Itu Menurut Informasi Yang Pernah Saya Baca Nanti Mengakibatkan Membusukkan Akar Di saat Akar Busuk Bisa Menjelaskan Batang Menjadikan Spot Merah Sehingga Tanaman Juga Ikut Busuk Pokoknya Dosis Pemakaian Atonik Itu Untuk Remaja Anakan Dan Dewasa Sama Asalkan Dengan Dosis Yang Aman Saya Pakai Satu Milli Satu Liter Makasih Penjelasannya Sangat Bermanfaat Semoga Bermanfaat Saya Sudah Menggunakan Media Tanam Full Mos Untuk Beberapa Agronema Khususnya Tidak Ada Akar Tapi Ternyata Busuk Setelah Tiga Minggu Padahal Saya Sudah Mengikuti Arahan Full Mos Tanpa Akar Nah Ini Perlu Diperjelas Full Mos Tanpa Akar Itu Awalnya Memang Dipotong Tanpa Akar Atau Memang Tanaman Yang Sakit Dipotong Dan Ditanam Pakai Mos Kalau Pakai Lumut Saya Sudah Sampaikan Juga Kalau Untuk Tanaman Sakit Pakai Lumut Itu Saya Lebih Menyarankannya Mau Pakai Full Pasir Malang Atau Pakai Full Kokopit Atau Pakai Pasir Malang Yang Direndam Untuk Menimbulkan Terus Kalau Pakai Full Mos Untuk Tanaman Yang Dipotong Tanpa Akar Full Lumut Itu Lumut Ditekan Ditekan Biar Kenceng Gitu Selamat Pokoknya Tetap Semangat Mencoba Karena Prosesnya Itu Yang Indah Jangan Patah Semangat Semangat Terus Teman Semangat Semangat Om Penyaroma Menggunakan Air Cucian Beras Bagus Enggak Om Testimoni Beberapa Teman Yang Pernah Komen Di Video Saya Katanya Bagus Tapi Kalau Di Logika Ya Bisa Juga Karena Beras Mengandung Karbo Bagus Hidrat Saya Selalu Om Yes Amin Untuk Motong Batang Dan Apakah Pakai Pisau Khusus Soalnya Saya Pakai Gunting Karena Om Nanti Selalu Pakai Pisau Saya Ya Karena Apa Ya Motong Motong Daun Motong Langkai Itu Kan Ya Lazimnya Pakai Pisau Tetapi Kalau Yang Kering Kering Itu Saya Pakai Gunting Sama Pak Kering Yang 6.0 Untuk Merendam Saya Pakain 6.0 Bukan 6.5 6.0 L Kalau 6.0 L Itu Untuk Akar Dan Tunas Harian Iraman Lam Kenal Om Lam Banyak Ilmu Yang Saya Dapat Makasih Susus Selalu Amin Sukses Juga Buat Bunda Semoga Apa Yang Ada Di Video Channel Semi Ada Manfaat Kalau Bermanfaat Saya Raja Kita Berbagi Kebaikan Kotarvan Om Kenapa Sudah 10 Bulanan Saya Beli Suksong Daun Nambah Terus Tidak Pernah Layu Tapi Pas Saya Ganti Media Akarnya Tidak Ada Nambah Nambah Tetap Segar Ditunggu Tunggu Aja Memang Kadang Stuck Stress Ada Yang Sampai Satu Setengah Bulan Dua Bulan Tapi Nanti Insya Allah Tumbuh Saya Disini Juga Mengalami Susong Putih Malah Susong Putih Sudah Dua Bulan Setengah Nggak Numbuh Tahun Baru Nggak Apa Yang Mending Tanaman Tetap Sehat Nanti Akan Numbuh Bagus Bagus Saya Selalu Ngikut Tapi Saya Belum Kenalan Belum Kenalan Dalam Kenal Salam Kenal Dari Sleman Barat Salam Kenal Bagus Nyu Sleman Wah Mungkin Nanti Kalau Sudah Mulai Masuk Sekolah Saya Kan Sering Sering Ke Sleman Karena Anak Saya Nanti Yang Kecil Diterima Di Sekolah Sleman Di Wahid Asim Tetap Semangat Nggak Seru Kalau Nggak Lonyot Jangan Pakai Slogan Itu Nanti Kalau Pengen Seru Lonyot Terus Saya Punya Aglo Yang Pas Dan Cocok Media Apa Ya Om Moonlight Saya Pakai Media Yang Part Ketiga Itu Disini Pakai Part Ketiga Praktis Part Ketiga Saya Masih Semangat Meskipun Beberapa Aglo Beberapa Waktu Terkena Virus Sekarang Dalam Perawatan Semoga Tetap Sehat Bunda Bunda Sofya Terim Si Faul Anam Salam Kenal Di Moh Waduh Kamerawati Seregepin Nyecil Nah Teman Teman Ini Untuk Waktunya Sudah Jam 21 Lewat 22 Mempertimbangkan Juga Untuk Teman Teman Yang Ada Di Indonesia Bagian Timur Berarti Lebih Dari Dari Dua Jam Dari Setengah Dua Belas Sudah Malem Untuk 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 Teman 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 Belum Terjawab Pertanyaannya Mohon Maaf Untuk Yang Baru Gabung Baru Kenal Salam Ada Manfaatnya Dan Bila mana Teman Semi Aglo Mempraktekan Dan Hasilnya Bagus Share Pokoknya Jangan Sampai Harapan Saya Dengan Adanya Video Saya Ini Apa Yang Pernah Saya Alami Dulu Tidak Pernah Dialami Oleh Teman Teman Semi Aglo Maka Dari Itu Kalau Teman Teman Mengalami Lawyar Mengalami Busuk Dan Sekarang Sudah Bisa Mengatasi Wasilah Video Yang Saya Buat Share Pokoknya Gitu Niatkan Untuk Berbagai Kebaikan Indra Fosya Ini Sudah Hampir Setengah Sebelas Malam Iya Ini Setengah Sebelas Malam Untuk Waktu Indra Bagian Tengah Kalau Yang Bagian Timur Jam Setengah 12 Kalau Yang Barat Setengah 10 Gitu Ya Teman Teman Cukup Sekian Dulu Pertemuan Kita Malam Ini Pertemuan Kita Malam Ini Oh Iya Bawa Sini Ya Bawa Dikasih Minum Keluarnya Belakangan Semongkong Tarik Sis Angkong Tarik Sis Sehat selalu Untuk Pansemi Agro Semuanya Tetap Semangat Tetap Semangat Dan Jangan lupa Selalu Berpositif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih